belum ada penumpang buru-buru amat enggak gue enggak mau ngecek kok gue mau apa ya mau nganterin Ridho ngelamar kerjaan bis nonton gue dong kemana? potokol listrik mau beli apa? mau beli colokan sama kabel buat apa? buat mengerin kulkas toko listrik mana? yang di itu perempatan oh yang di perempatan? yuk maaf kok saya enggak bisa lu dari tadi nanya-nanya gue sangka mau nganterin gue lu kok saya nanya itu belum tentu mau nganterin saya nanya-nanya biar ada temen ngobrol semangnya saya lagi nungguin ojak nih baru dateng ojak nganterin gue yuk kemana? ke toko listrik listrik rumah lu rusak? bukan listrik rumah gue yang rusak bukan gue mau beli colokan sama kabel hmm buat apaan gue beli colokan? buat mengerin kulkas soalnya kan kalo udah beli colokan sama kabel kan gue bisa mengerin sendiri itu iya bener juga sih emang iya yuk ya kagak bisa gue kemari suruh sama dia mau ngambil penumpangnya lu dari tadi cuma ngajak ngobrol lu bang gue dua gak ada yang nganterin gak ada yang sediandelin lu kedua hehehe 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 jalan saya salah jalan kape kan arahnya kesana bukan kesini hehehe hehehe berangkaaaan hehehe kafeis kafeis bantuin bikin es batu doang wah kamu aja kan yang disuruh sama umi siapa? kamu? kalo kafeis ngomong kalo lempar nih wah lempar nih lempar nih lempar kebetulan kafeis belum mandi lempar nih cepetan lagian ya kalo kamu lempar jatuh kebawah pecah lantainya basah tau umi dimarahin kamu sama umi hehehe ini lempar cepetan lempar takut ya di eh padu hehehe takut hehehe mi nanti kita beli es batu lagi di uminya Fadil gak usah kemaren kita beli es batu gara-gara ada pesanan paket nasi rames sama es teh manis tuh kalo ada pesanan lagi gimana? ya tinggal beli es batu lagi kalo pesanan yang mendadak? beli es batunya juga mendadak Mel kalo uminya Fadil gak bikin es batu gimana? mami yang mendadak stres lagian kamu nanyanya ada-ada aja maaf nah dan hehehe apaan? anterin gua kemana? toko listrik bayar apa engga? ah lu kadang-kadang mempertanyakan gua lu deh perlu gua pamerin juga nih tuh nih oh apa itu? ini baru kecilnya coba liat yang gedenya nih disini semua disini berapa ika? ada ratusan ratusan juta? ya ratusan juta sama kecil ratusan ribu dong ratusan ribu sama ratusan juta kecilan ratusan ribu ya anterin mbak yuk eh ya dek adi lagi apa adi? lagi tidur wah tidur terus sih iya iya eh bentar mas kenapa mas? teleponan dulu bentar iya ya wes tau gak apa-apa tuh yang terpenting sehat terus diajak ngobrol terus biar nanti otaknya itu aktif iya ya wes ya wes ya aku tak narik dulu ya iya iya minta cium malu tuh ada penumpang muah ayo ayo apaan mas? ojek lah saya gak mau naik ojek mas nah terus ngapain disini? mas tadi kan suruh tunggu saya tungguin kirain mengobrol sesuatu eh ternyata mau nawarin ojek halo mas pur halo mas pur eh dimana? udah di depan kos nih mas udah siap udah udah mas tinggal berangkat aja mas pur yaudah tunggu ya gue kesitu sekarang ya iya siap mas makasih mas same mas pur sepi waduh aku dong liat lagi bawa penumpang pur udah jangan berkecil hati rezeki itu udah ada yang ngatur sabar ya sabar cuy kamu tadi bayar aku berapa? 50 ribu ya? iya 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 50 ribu kes kan? mau kemana? kan belum ada penumpang buru buru amat enggak gue enggak mau ngecek kok gue mau apa ya mau nganterin Rido ngelamar kerjaan Rido kan orang baru terus orang kulitnya mulus putih tinggi ganteng masa suruh naik angkot ntar kalo kena solar kelawus tuh yuk dong hehehehe emang lu loh stang motor gimana? atas konten lucu lucu Yang gerakin... Tuh, tumpah kan? Ya kamu siapa suruh gerak-gerak? Ya Kak Faiz ngapain iseng! Ya jangan gerak-gerak, kan jadi tumpah Kak Faiz ngapain di atas kepala Fadil? Kamu sih.. Kak Faiz iseng! Ya memang aku gerak-gerak Fadil! Kak Faiz, Mi! Faiz! Fadil, Mi! Fadil! Kak Faiz, Mi, tadi kak Faiz jangan nyerakan tong-nyerah di kepala Fadil jadi tumpah Ya kamu siapa suruh goyang-boyang? Ya Kak Faiz ngapain iseng! Pokoknya Umi ga mau tau ya, bersihin lantainya sampe kering Tuh dengerin, bersihin Berdua sama kamu Dah Dah Iya bang Gue mau pamit, gue mau cari kerjaan Iya bang, mudah-mudahan hari ini lo dapet kerja ya bang Amin dah Eh bang, lo tuh ya biasanya kalo nyari kerjaan kemana aja Pokoknya, toko mana aja gue datengin Terus gue tanyain, ada lowongan apa kagak Kok susah amat lo dapet kerjanya ya bang Emang lo ngomongnya gimana sih bang Awalnya, Assalamualaikum dulu Habis itu, gue tanya baik-baik Siapa tau, bapak sama ibu butuh Penaga kerja tambahan Saya bersedia Itu dah Omongan lo mah udah bener sih bang Terus Apanya yang kagak bener dah Yang gak bener mah kayaknya muka lo bang Lo dianter ke pasar sama siapa dah? Sama Mas Pur kali Mbak Sinta Weda, ada apa? Kebetulan, Mbak Sinta lewat Ada Mas Pur gak? Motornya aja gak ada, berarti orangnya gak ada Dimana Mas Pur ya? Saya minta dianterin ke pasar Saya gak tau bang Eh co? Eh ya mas? Udah siap? Eh udah mas? Ingat-ingat lagi ya saya ketinggalan apa enggak? Yakin sudah mas? Coba dipasti-pastiin dulu Ada yang ketinggalan apa enggak? Hmm Udah gak ada mas Ya saya yuk Eh Bentar mas Tuh kan udah dibilang dipastiin dulu Diinget-inget dulu Jangan sampai ada yang ketinggalan Gak ada yang ketinggalan sih Mas Cuman Mas Pur rupa ngasih ilm ke saya Oh ya Harus kali tidur Semuanya diinget-inget Lu mau jalan kaki ke pasarnya dah? Ya asok ketemunya sama ojek aja bang Kalo ketemu ojeknya pasti ada pasar? Ya berarti jalan kaki aja sampai pasar Kan udah ketemu Ya ngapain naik ojek kalo pasarnya udah deket mah Jalan kaki aja lah Iya iya Gua gak kepikiran Cie 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 Maserah amat berduaan aja Iri gak lu? Kuasa Iya Gua lupa Hehehe Udah Bisa lagi Gua cari kerja Iya Ayo bambang Anterin gua ke pasar Tapi po Calem Tapi Tuh Injelkan kaki Tapi po Apaan sih lu dari tadi tapi-tapian mulu? Tapi Empo bayar kan? Iya Bayar Hehehe Mantap Ngacir kita po Tuh Tapi book Bojos lagi aja Sibam solicit So So